Aksi modus Pak Ogah minta uang wisatawan di Bandung, kaki pura-pura kelindas. Baru-baru ini viral di media sosial video Pak Ogah pura-pura kelindas mobil. Hal ini pun diduga merupakan modus meminta uang kepada pengandara mobil tersebut. Hal ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Tak pelak, fenomena Pak Ogah ini pun menjadi sorotan. Pasalnya, dalam video itu, dia pura-pura terlindas mobil lalu meminta mobil. Hal ini lantas meresahkan masyarakat terlebih-lebih oknum tersebut menyasar wisatawan. Mengetahui hal ini, Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Bandung buka suara. Satuan lalu lintas Polrestabes Bandung berhasil mengamankan dua orang pengatur jalan alias Pak Ogah yang kedapatan memeras pengedara mobil. Kejadian itu viral dan dilaporkan wisatawan yang melintas Jalan Insinyur Hajuanda, tepatnya di Taman Fleksi, Kota Bandung, Sabtu, 7 September 2024. Rekaman CCTV yang tersebar di media sosial, Pak Ogah ini semua sedang mengatur kendaraan di Taman Fleksi. Dia berpura-pura terlindas kakinya saat ada mobil yang melintas. Pak Ogah itu kemudian memberhentikan mobil tersebut dan meminta uang ganti rugi. Kasat lantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko Iskandar menyampaikan polisi telah menerima aduan masyarakat yang menjadi korban pemerasan Pak Ogah bermodus kaki terlindas. Laporan masyarakat dan medsos yang kami terima, kemudian kami telusuri dan menyelidiki sehingga didapatkan beberapa orang yang melakukan itu. Kami bergerak mendatangi TKP dan mendapatkan adanya dua orang Pak Ogah. Keduanya kami amankan dan dibawa ke kantor polisi, ujarnya, Senin, 9 September 2024. AKBP Eko menambahkan pengakuan pelaku bahwa aksinya memeras korban baru dilakukan beberapa kali. Pelaku mendapat uang Rp10.000 sampai Rp15.000. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.